Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak kagal paham Intro Surabaya menggugat, memanas Masa lempar batu dan botol minta sidang rakyat Demo mahasiswa di DPRD Jatim memanas Masa mahasiswa melempar batu, botol, dan sandal Masa marah karena sebagian dari mereka tak temui anggota Dewan Memanasnya demo ini berawal saat anggota Dewan dan Kapolda Jatim menemui masa yang berada di dekat Tugu Pahlawan Entah apa alasannya, mereka tak menemui masa yang menyemut di depan kantor DPRD Jatim Usai menemui masa, wakil rakyat dan polisi itu kembali ke gedung DPRD Jatim Saat dilewati mahasiswa di depan DPRD Jatim mencoba berdialog Namun anggota Dewan dan Kapolda Jatim mengeloyor saja masuk ke gedung DPRD Jatim Saat itulah mahasiswa yang ada di depan DPRD Jatim mulai marah Sombong, tuli, teriak mereka kepada anggota Dewan dan Kapolda yang tak mau menemui mereka pada hari Kamis 26 September Teriakan itu pun dibarengi dengan lemparan batu, botol, air mineral, dan sandal ke dalam gedung DPRD Jatim Aksi lempar mulai meredah saat polisi lewat pengeras suara berkata bahwa Kapolda Jatim dan Kapolda Stabes Surabaya akan menemui mereka Tak hanya itu, masa juga meminta kepada anggota Dewan untuk masuk ke kantor DPRD Jatim dan melakukan sidang rakyat Namun Wakil Ketua DPRD Jatim saat tuasin mencuntak, mengakota bisa mengabulkan hal ini karena diatur dalam undang-undang DPRD Jatim tadi sudah menerima aspirasi mahasiswa Terkait dengan 4 hal yang minta ditunda Yaitu RU KUHP Bidana, RU Pemasyarakatan, RU Pertanahan, dan RUU tentang Minerba Dan tadi secara tegas Bapak Ketua DPRD bersama saya di Jawa Timur sampaikan Kesangkupan kami pada hari ini juga akan bersulat kepada Ketua DPR RI Tentang penundaan 4 rancangan undang-undang yang sedang dibahas di DPR Papar sehat Tentang sidang rakyat, ya tentu saja secara tegas Ketua DPRD telah menyampaikan Bahwa ini tidak bisa dikabulkan karena ini adalah instalasi vital objek Dan ini adalah sebuah objek vital oleh negara yang diatur oleh undang-undang Untuk menggunakan tempat dan sarananya Sehingga apa yang diharapkan mahasiswa untuk sidang rakyat jelas tidak bisa Karena apa yang kita lakukan di dalam gedung ini berdasarkan undang-undang Pungkasnya Mahasiswa Surabaya bergerak DPRD Jatim jadi sasaran aksi demo Ribuan mahasiswa sesurabaya hingga bangkalan Madura Mulai memadati kantor DPRD Jatim di jalan Indrapura Mereka melakukan aksi Surabaya mengugat untuk menelak RUKUHP hingga undang-undang KPK Pantauan dari DITIKOM Kamis 26 September Para mahasiswa itu juga menggunakan almawatannya masing-masing kampus Sebagai identitas diri Selain itu para pendemo juga membawa bendera merah putih dan beberapa poster Misalnya saja DPR gaji berjuta otak gak ada Kerja tak lakoni sekolah tak niati Baca tak taati Lah kok DPR gak teli DPR gatel DPR gatel DPR gatel Teriak beberapa mahasiswa saat melontarkan nial-nial Hingga pukul 11.50 Waktu Indonesia Perat Rombongan mahasiswa masih berdatangan Mereka masih menata barisan hingga menata mobil terbuka Yang digunakan untuk aksi Ribuan mahasiswa Surabaya bergerak Arus lalu lintas merambang Ribuan mahasiswa bergerak menuju kantor DPR Deja Tim di Jalan Pahlawan Mereka yang sebagian memakai jas alwater kampusnya masing-masing Tampak membawa bendera Spanduk dan poster Dari pantauan Kamis 26 September Rombongan mahasiswa itu berasal dari Uka Petra Uinsah Ubahara Unesa Mereka tampak saling menunggu untuk bersama-sama berangkat Ke kantor DPR Deja Tim Mereka pun menyuarakan dan mengkritik RU KUHP dan RU Kontroversial Dan bergabung dalam aksi Surabaya Menggugat Sementara itu Mahasiswa UNER Tampak keluar dari kampus B Jalan Darmawangsa Sedangkan mahasiswa Setiesya Juga keluar dari kampusnya secara berombongan Arus lalu lintas yang dilalui konvoy para mahasiswa Tampak merambat Meski mentaati kerambu-rambu lalu lintas Tampak polisi dan Satpol PP berjejer di pinggir jalan Rombongan mahasiswa yang pelajar mulai bergerak menuju DPR Deja Tim Rombongan mahasiswa yang akan bergabung dalam aksi Surabaya Menggugat Mulai terlihat pada hari Kamis 26 September Aksi yang akan dilakukan di depan DPR Deja Tim ini sebagai bentuk penelakan terhadap RU KUHP Hingga undang-undang KPK Mereka melihat melintas di TL Gedurus Jalan Gunung Sari depan KBS Jalan Wonokromo Jalan Darmaw Jalan Basuki Rahmat Menuju Jalan Indrapura Mereka menggunakan sepeda motor dengan membawa bendera, semanduk dan beberapa atribut lainnya Meskipun berpakaian bebas, sebagian dari mereka juga membawa jas alamatat Sementara gelombang mahasiswa juga tampak dari arah Simalawaru Melintas di kawasan Beratang Jalan Ngagel Jalan Kertajaya Jalan Profesor Dr. Mostopo Jalan Pemuda Dan langsung menuju DPR Deja Tim Dari pantauan, ratusan masiswa tampak berkumpul di Jalan Darmaw Tepatnya di depan perkantoran telekomunikasi Mereka duduk-duduk dan menunggu rekan-rekannya yang belum berkumpul Sementara itu di titik lain, tampak pula para pelajar berseragam abu-abu dan coklat terlihat lormas Di Jalan Bebutan ke Jalan Pahlawan 2000 Polisi Amankan Aksi Surabaya Menggugat Ribuan mahasiswa Surabaya akan menggelar aksi Surabaya menggugat di depan kantor DPR Deja Tim Di Jalan Indrapura, Surabaya Untuk mengamankan aksi, polisi menyiagakan 2000 personil aparat keamanan Aksi ini untuk memprotes RUU KUHP hingga Undang-Undang KPK yang baru disahkan DPR RI Kami terjurunkan 2000 personil hari ini untuk aksi di DPR Deja Tim Kata Wakapol Rastabes, Surabaya AKBP Leonardus Simarmata Saat meninjau lokasi pada hari Kamis 26 September Leo memaparkan 2000 pasukan ini berasal dari gabungan pasukan Polda Deja Tim Polres Tabes, Surabaya hingga jajaran Polsat di sekitar Surabaya Namun kebanyakan pasukan dari Polda Deja Tim Banyak dari Polda, Polres Tabes dan jajaran Polres lainnya Imbuhnya Dari pantauan detik kaum di lokasi Sejumlah personil telah bersiaga Selain itu kawat berdiri juga telah dipasang di depan kantor DPR Deja Tim Sejumlah mobil rentis seperti water cannon juga terlihat di lokasi Di kesempatan yang sama, Leo berharap penjagaan ini membuat mahasiswa merasa aman saat melakukan aksi Selain itu, Leo juga berharap aksi mahasiswa ini bisa berjalan kondusif Rektor UNER tak larang mahasiswa Ikut demo Mahasiswa dan alumni Universitas Arlangga, Surabaya disebut akan bergabung dalam aksi Surabaya Menggugat Aksi ini sebagai bentuk penolakan terhadap RUKUHP hingga Undang-Undang KPK Menanggapi hal ini, Rektor UNER Prof. M. Nasih Mengatakan pihaknya tidak akan melarang mahasiswa menyampaikan aspirasinya Pada rekaman suara yang diambil di Heathrow, Inggris Nasih mengingatkan tetap berjalan sebagaimana mestinya Ya, tentu kita tidak bisa melarang mahasiswa untuk melakukan aktivitas di luar kampus Dan atau di luar belajar mengajar ataupun perkuliahan Gata Nasih dalam rekaman suara yang diterima oleh DETIKOM di Surabaya pada hari Kamis 26 September Yang jelas, perkuliahan dan semua kegiatan akademik berjalan sebagaimana mestinya Semua kelas kita pastikan tetap berjalan Mahasiswa yang punya kelas juga tentu diharapkan akan mengikuti perkuliahan dengan sebaik-baiknya Dosen juga punya tugas tugas dan semua berjalan sebagaimana mestinya Imbuh Nasih Tak hanya itu, Nasih juga berpesan agar mahasiswa melakukan aksinya dengan elegan Karena mahasiswa merupakan akademisi calon intelektual Kami pun punya saran, lakukan dengan elegan Lakukan dengan sebaik-baiknya Tunjukkan bahwa kalian semua adalah akademisi calon intelektual yang dipercaya oleh masyarakat Bisa menyampaikan ide dan gagasan dengan elegan dan sebaik-baiknya Saran Nasih Nasih juga mewanti-wanti mahasiswa tidak melakukan tindakan anarkis Barunya tindakan anarkis hanya akan menurunkan kepercayaan masyarakat pada mahasiswa Jangan sampai menyampaikan ide yang kemudian disertai dengan tindakan anarkis Yang akan berakibat pada kepercayaan masyarakat pada mahasiswa itu akan menurun Karena anarkis itu sama sekali di luar sifat dari seorang mahasiswa Dan apalagi seorang mahasiswa Mari kita terus dorong untuk menyampaikan ide gagasan secara elegan Pesannya Di kesempatan yang sama Nasih pun menambahkan pihaknya siap untuk memfasilitasi jalur diskusi Antara seluruh elemen Hal ini agar permasalahan yang dipersoalkan bisa lepas rampung Tentu UNER siap untuk memfasilitasi Kalau ada berbagai macam hal yang harus didiskusikan Dan atau dikomunikasikan Dikomunikasikan dengan berbagai macam via sehingga Dialog sesungguhnya itu masih cukup terbuka Paparnya Jika jalur diskusi dan dialog antara pemerintah dan mahasiswa dilakukan Nasih percaya tidak akan ada demonstrasi di mana-mana Menurut Nasih Jalur demonstrasi merupakan cara terakhir yang ditempuh mahasiswa Jika semua saluran aspirasi tertutup Nah saya melihat bahwa sesungguhnya sekarang itu harus dibuka Berbagai macam kesempatan untuk terus melakukan dialog Dengan berbagai macam elemen masyarakat Antara mahasiswa Intelektual Akademisi Para politisi Dan tentu para pengembangan amanah sebagai eksekutif di negeri ini Saya jamin dengan model-model dialog dan bermusyarah Demo-demo yang marek Ini bisa dieliminasi Ungkasnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!